Intro Masih bersama saya Kita akan mencari tentang Satuan Waktu Yang pertama tentang abad Ingat, satu abad Sama dengan 100 tahun Misalnya penggunaan abad Contohnya Kita tentang putri sungai Sudah berusia 8 abad Nah, kalau 8 abad Jadi berapa tahun ya 8 abad sama dengan Ingat, satu abad Sama dengan 100 tahun Jadi, 8 dikali 100 tahun Sama dengan 800 tahun Berikutnya Dasa Warsa Satu dasa Warsa Sama dengan 10 tahun Nah, contoh penggunaan dasa Warsa Untuk bisa pandai berpedang Kanta berlatih selama 3 dasa Warsa Nah, 3 dasa Warsa Itu sama dengan berapa tahun? Ingat, satu dasa Warsa Sama dengan 10 tahun Jadi, 3 dikali 10 tahun Sama dengan 30 tahun Berikutnya Sama dengan 8 tahun 3,5 dikali 8 Kita hitung 3,5 dikali 8 8 dikali 5 40 0 dikali 8 0 dikali 8 0 dikali 8 0 dikali 8 Sama dengan 2,4 2,4 ditambah 4 Yang tadi kita simpan Jadi, 28 Nah, perhatikan 3,5 Komanya ada 1 Di depan 5 itu ya Berarti Komanya kita taruh Di depan 0 Hasilnya 28,0 Kita tulis Cuma 28 Saja ya Jadi, 3,5 Windu Sama dengan 28 Tahun Berikut Selanjutnya 1 tahun Sama dengan 12 Bulan Ingat, 1 tahun Sama dengan 12 bulan Contohnya Sudah 4 tahun Kejane Pergi arisan Bersama si dogi Setiap bulan Nah, bagaimana nih Tahun jadiin bulan Masih ingat kan Setahun sama dengan 12 bulan Nah, kalau 4 tahun Berarti 4 dikali 12 bulan Sama dengan 12 dikali 4 4 kali 2 8 Lalu 4 dikali 1 4 Hasilnya 48 Bulan Selanjutnya 1 bulan Sama dengan 30 hari Nah, contohnya Kucingnya si jame Si tambeng Sudah berusia 5 bulan Kalau bulan Ngetin hari Berarti Tadi 1 bulan 30 hari Kalau 5 bulan 5 dikali 30 Tulis 30 dikali 5 5 kali 0 Tulis 0 5 dikali 3 15 Jadi hasilnya 150 5 bulan Sama dengan 150 20 hari Nah, yang terakhir 1 minggu Sama dengan 7 hari Ingat 1 minggu Sama dengan 7 hari Contohnya Si dona Di rumah sakit Sudah 5 minggu Gimana ini 5 minggu Jadiin hari Tadi 1 minggu Sama dengan 7 hari Jadi 5 dikali 7 5 kali 7 berapa? 35 5 minggu Sama dengan 35 hari Demikian tentang Satuan Waktu Dipelajarin lagi ya Biar ngerupah Bye